Intro Kasus penusukan Sheikh Ali Jabar di Lampung Pada 13 September 2020 membuat Ustaz Yahya Waloni marah besar Ustaz Yahya Waloni terang-terangan menyebutkan aksi ini didalangi oleh para komunis dan orang-orang Anti Pancasila darah kami mendidih mendengar Sheikh Ali Jabar ditusuk Ini tindakan kriminal yang berencana Penusuk itu pasti disuruh komunis kata Ustaz Yahya dalam kanal Youtube miliknya yang diunggah Selasa 15 per 9 Dia menegaskan hanya orang-orang komunis dan anti Pancasila yang membenci ulama Dan ini jadi peringatan keras bagi seluruh umat Islam Dia meminta seluruh jemaah yang benar-benar cinta agama Islam Jangan hanya diam ketika ulamanya diganggu Tidak mungkin penusuk yang teridentifikasi bernama Alvin Andrian itu bertindak tanpa disuruh Orang yang berani menganiaya ulama adalah anti Pancasila Komunis, ujarnya meledak-ledak Sheikh Ali Jabar sangat bersentuhan dengan Al-Quran Kenapa kalian ganggu? Tidakkah kalian tahu ulama itu adalah salah satu warisan nabi yang harusnya kita jaga? Sambungnya Dia mengaku sudah muak melihat tindakan kriminalisasi terhadap ulama Ustaz Yahya pun menantang para komunis untuk berhadapan dengannya Hei orang-orang komunis, tunjukkan wajahmu Jangan bersembunyi dengan menyuruh orang-orang yang tidak cinta agamanya Ujarnya Ustaz Yahya menambahkan Siap berperang melawan para komunis dan menegakkan Al-Quran di bumi Pertiwi Saya siap memimpin para ustaz untuk perang melawan komunis Saya marah Marah sekali kalau ulama diganggu Kalian sudah keterlaluan Hati-hati kalian, seru Ustaz Yahya sambil menangis Di PNN jadi bagaimana menurut anda? Terima kasih telah menonton!